Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan ini ya Mengendarai dari Mod Avanti H9 Dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Matiawan ya teman-teman Nah, dalam kesempatan kali ini juga kita sedang berada di Terminal Bandung Dan ini mohon maaf ya kalau nanti videonya ini agak berisik Karena kita ini sedang ada di luar ruangan ya Sehingga untuk suara-suara yang ada di luar itu bakalan masuk ya teman-teman Nah, teman-teman ini langsung aja ya Kita untuk menjalankan armada ini Nah, ini keren banget ya Walaupun ini armada busit versi 3.6.1 Tetapi untuk busit ini Itu gak kalah beda ya Maksudnya itu gak beda jauh sama mod-mod yang sekarang Karena mod-cell itu ya ciri khasnya lebih detail Dan juga untuk bagian settingannya itu lebih enak ya Jadi lebih dispesialkan gitu loh Kebanyakan sih gitu ya teman-teman Apalagi bagi teman-teman yang mungkin udah sering banget untuk membeli mod-cell gitu teman-teman Nah, ngomong-ngomong soal mod Ini adalah mod dari Mas Angga Sabutra ya Dan Pak Farid Nah, ini kok tumben banget ya Ini kan sudah di tahun 2023 ya Biasanya kan ada semacam entah mod baru Ataupun promo baru gitu ya Nah, sekarang itu gak ada Entah nanti ada kejutan seperti apa Saya juga belum tahu Karena di grupnya sendiri ini ya sepi banget gitu ya teman-teman Dan juga ini di grupnya juga Favoritnya kayak Mungkin sekarang jarang memposting gitu ya Kalau dulu kan sering banget Apalagi kalau mau rilisan mod gitu Mesti rajin banget untuk favorit ini update gitu ya teman-teman Nah, ini kan sudah di tahun 2023 Nah, kalau di tahun ini atau di akhir tahun 2022 Itu kan ada semacam rilisan bus baru ya Yaitu SR3 ya Nah, seperti yang kita tahu Untuk SR3 ini sudah ada beberapa autor Kalau gak salah ada dua Itu dari Mas Mumpet Nasir dan satunya lagi Channel Youtubenya siapa gitu Itu statusnya juga free Dan untuk sesinya menggunakan Scania atau Kalau gak salah Mercy ya Mercedes-Benz 2542 Nah, kalau Mas Mumpet Nasir kan Untuk statusnya itu free dan juga ada yang sell Nah, yang ini yang rewisannya dari Mas Mumpet Nasir Itu ini ya teman-teman Untuk statusnya menggunakan Hindu RK8 ya Nah, untuk kedua autor tersebut itu sudah Ini ya Membikin mode yang Modelnya itu SR3 gitu Kalau yang lain kan belum ada gitu ya Mungkin entah nanti kapan Saya juga belum tahu Tapi mungkin pastinya ada gitu ya teman-teman Nah, disini Dari Mas Angga Saputro Kalau gak salah Itu sudah ini ya Kayak mempersiapkan mode Atau model SR3 ya Mulai dari Valiant Ultimate yang Single Glass Sampai yang Double Glass Itu sudah disiapkan Kalau gak salah Seperti yang sudah kita review di Youtube Itu kan ada ininya Ada semacam Youtube komunitasnya kan Kita sudah membahas juga Nah Disitu sudah terdapat yang Single Glass SR3 Dan juga yang Double Glass ya teman-teman Jadi mungkin nanti rilisnya kapan Saya juga belum tahu Dan Ya Pokoknya Mode dari Mas Angga Saputro Terus Mode-mode outer lainnya itu Detail-detail gitu ya Gak kalah dengan yang Di S2 gitu ya Nah Yang lebih saya suka dari Mode dari Mas Angga Saputro Itu untuk Pembeliannya Ini menurut saya pribadi Itu gak ribet Asalkan kalian tahu Step by stepnya Itu bakalan Kayak mudah Dan juga untuk rilisnya itu Ya Itu Kayak Cepet gitu loh Gak kayak Harus nunggu-nunggu Per varian itu Gak mungkin Ada yang nunggu Kayak yang paket XZD SR2 Yang paket scannya Itu kan harus nunggu Yang varian Full variasi Nah Tetapi untuk nunggunya itu Untuk Yang pertama Itu Ini ya Sudah disediakan Beberapa varian Gitu ya teman-teman Dan juga kan Ini sudah ada Adminnya Sehingga Untuk pelayanannya itu Lebih jauh meningkat Gitu ya teman-teman Yang penting Kalian itu Tahu Step by stepnya Enak-enak Untuk membelinya Gitu ya teman-teman Apalagi Mode-nya ini Detail banget Ya menurut saya Ini ya Namanya juga Game gitu ya Mungkin kadang ada Bedanya gitu ya Tetapi untuk Mode-nya itu Enak dipandang Gitu ya teman-teman Mulai dari Di interior Sampai Di ukurannya itu Kayak disesuaikan Gitu loh Jadi Seperti halnya Yang SR2 Kemarin Dari Masa-masa puturan Dan favorit Itu kan Punya saya itu Memilih yang Varian custom Gitu ya Nah Itu untuk Ukuran sasinya itu Ya sesuai di haslinya Gitu ya teman-teman Jadi Tidak terlalu panjang Seperti Biasanya kan Kalau Bodi Hino RK8 Dipasangkan bodi XHD Atau SHD Itu Kayak bantet Gitu loh ya Tinggi ke atas Tetapi Untuk Ke belakang itu Kurang panjang Gitu ya teman-teman Jadi Sesuai dirilnya Gitu ya Kalau Terlalu panjang Kan Jadinya malah Sasis Mungkin Skania K4 10 Atau Mercy Osor Jadi seperti itu Apalagi untuk Di interiornya Ini Keren banget Nah untuk Interiornya itu Seperti ini Mantep Pol ya Ini untuk Interiornya Juga penataan Dari tombol-tombolnya Ini saya suka Banget Karena Rapi Walaupun Di bus aslinya Itu tidak Seperti ini Mungkin Ada beberapa Tempat yang Masih kosong Tetapi Kalau disini kan Namanya juga game Itu harus Kayak lengkap Gitu ya Jadi Lebih Enak untuk Dipandang Gitu Nah Kalau teman-teman Lihat kayak gini kan Enak banget Gitu loh ya Jadi Tidak ada Ruang yang kosong Sehingga Untuk fitur-fiturnya Itu Makin banyak Gitu ya Jadi seperti itu Nah Semoga saja Nanti di Tahun 2023 Ini Bakalan Release Mode baru ya Entah nanti Mode sell Atau mode Mode free Gitu ya Nah Mungkin cukup Sekian Video Ini Random Tentang Pembahasan Mode ya Di tahun 2023 Nah Oh ya Saya perlu mengucapkan Selamat tahun baru ya Bagi teman-teman Secara langsung Melalui video Nah Selamat Tahun baru ya Teman-teman Di tahun 2023 Dan Semoga Nanti Kedepannya Lebih baik lagi Daripada Tahun sebelumnya Amin Oke Sekian Video Yang bisa Saya Sampaikan Dalam kesempatan Kali ini Bila ada Kekurangan Atau salah kata Saya minta maaf Akhir kata Saya Fabricep dan channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Musik Mani Sampai jumpa di video